Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom Hari ini kita mendengarkan suatu bacaan tentang amanat perpisahan Kristus Kalau kita berbicara tentang mengenai perpisahan, itu pasti menyedihkan Penulisan Injil Yohanes saat itu ketika dituliskan 100 tahun saya sudah Yesus wafat Ini informasi ya buat para umat Bahwa 100 tahun setelah Yesus wafat ada penulisan Injil Yohanes Dan pada zaman itu terjadi namanya pengejaran kepada bangsa Orang Kristen oleh bangsa Roma Oleh kerajaan Roma saat itu Panik, mereka ketakutan Sedih, kecewa Kapan ini Tuhan datang kembali Lalu ketika Yohanes menuliskan Yohanes pengarang Injil ini menuliskan Ia mengenang kembali kisah-kisah para rasul Mengenai amanat-amanat perpisahan Yang disampaikan oleh Yesus Ia menuliskan kisah amanat perpisahan ini Yang bahwa Tuhan tidak akan mengingkarkan janjinya Ia akan menempati janjinya Tinggal bagaimana kita percaya dan mengimani Bahwa hal apa yang akan terjadi kepada kita Adalah hal yang paling terbaik yang akan diberikan Tuhan nantinya Yaitu pertama-tama juga ada Dia harus tanggapan dari kita Mendengarkan suara roh kudus Kalau kita mengenang perpisahan ya Ketika ada yang berpisah gitu Terus ada amanat yang diucapkan oleh dia gitu Misalnya ada seorang Roma nanti Misalnya berpisah dari kita gitu kan Nah Atau keluarga orang tua Yang akan berpisah Pasti ada amanat-amanat perpisahan gitu Yang disampaikan Lalu suatu saat Kita ingin ingat kembali Akan kenangan Kenangan akan amanat perpisahan itu Lewat apa Lewat Kadang lewat foto gitu kan Lewat video-video gitu saat ini gitu kan Wah dulu Romo ini pernah ngomong gini Wah dulu Bapak saya pernah ngomong gini Dulu ibu saya pernah berbicara seperti ini Nah Bedanya Yesus Yang memberikan amanat perpisahan itu Yang pada saat itu Murid-murid sudah gelisah ketakutan Nanti siapa yang melindungi saya Melindungi para murid Ia mengirimkan bukan hanya sekedar foto Bukan sekedar monumen Tetapi Roh kudus Roh kudus yang menjadi pengingat Yang mengarahkan Yang membawa kita kepada Apa yang diperintahkan oleh Yesus Apa yang diajarkan oleh Yesus Dan apa yang diteladankan oleh Yesus Agar kita bisa nanti Nanti Kembali Kepada Bapak Di dalam kerajaan Yerusalem surgawi Karena kita Pasti akan Menghadap Kehadiratnya Terkadang Untuk Menjalani Apa yang diajarkan Yesus Itu kita selalu ingin mengingat Bahwa besok Nanti kita Akan Mati Suatu saat bisa Akan mati Tetapi Bukan hal itu Yang ingin Yesus Sampaikan kepada kita Kita dibawa Di dalam Ambang kematian Ketakutan akan kematian Tetapi Disini Yesus mengajak kita Untuk Mencintai Mengasihi dia Siapa yang mengasihi Kristus Mengasihi dia Dia akan menuruti Segala Firmannya Kita tahu bahwa Dengan pesatnya Penyebaran informasi Dari media sosial Kita juga dapat Penghiburan dari media sosial Ada sedikit kebahagiaan Kesenangan Dari media sosial Informasi-informasi itu Tetapi juga Banyak Yang memberikan Kekecewaan Ketakutan Kekhawatiran Dan kecemasan Yang membuat hati ini Tidak Damai Bahkan Sampai kepada Kebingungan Arah dan tujuan hidup kita Mau kemana Di dunia ini Karena terlalu banyaknya Informasi Yang berganti-ganti Mengganti-ganti Suasana hati kita Yang tadinya Senang Tiba-tiba Ketakutan Cemas Ada virus Apa namanya Covid Lalu Hendra Ada virus Cacar monyet Yang membuat kita Merasa takut Lalu ada perang Tidak damai hati ini Padahal Tuhan Menjanjikan apa Damai sejahtera bagimu Kedamaian Yang dimaksud Tuhan Adalah Jika kita mau Sungguh Mendengarkan Bimbingan Roh Kudus Mereka yang mendengarkan Bimbingan Roh Kudus Dari awal Kita yang sudah Dibaptis Kita kembali Memaknai Makna baptisan Itu adalah Dengan Mencintai Kristus Mengasihinya Seperti orang Yang jatuh cinta Ya kan Kalau udah cinta buta Gimana ya Kalau udah cinta buta Orang jatuh cinta Langsung Apa aja Diturutin Apa aja Dikutin Omongannya apa Kalau dibilangnya Zaman sekarang itu Apa ya Cinta buta tuh Istilahnya apa Pucin Nah itu ya Pucin Budak cinta Nah kita budak cintanya Kristus Bisa dibilang gitu Kalau bisa kita sampai Pada tahap itu Sulit Memang sulit Bagi kita Manusia biasa ini Tetapi Bukan berarti Tidak bisa Karena Kristus Sebagai manusia biasa Yang menunjukkan dirinya 100% Manusia 100% Allah Dan Selama dia hidup Dia menjalani hidupnya Sebagai manusia Sungguh 100% Itu Dengan rahmat Allah Dia bisa mencintai Bapak Dengan begitu maksimal Dia begitu Menjadi budak cintanya Bapak Bucinnya Bapak Dia menuruti kehendaknya Sampai ia disiksa Wafat Dan dia yakin Akan Tindakannya Selalu ada Bersama dengan Bapak Begitu juga dengan kita Memang sulit Untuk mencintai Mungkin Untuk mengikuti Ajaran Kristus Karena itu Harus hancur-hancuran Harus Radikal Tetapi Bukan berarti Tidak bisa Kita selalu Diberi kesempatan Untuk berproses Dan mendengarkan Siapa Suara roh kudus Yang menjadi Penolong Menjadi Pengarah kita Dan itu Latihan Proses yang Terus dilakukan Bisa saja Dengan Nangningnung Tau kan Nangningnung Bukan Nangningnung Nengnung Bukan Nangningnung Itu artinya Tenang Hening Dan merenung Di setiap Perayaan Liturgi itu Sebenarnya Liturgi yang Sekarang ini Itu Ada bagian-bagian Diberikan kepada kita Untuk hening Contohnya Seperti bacaan Injil tadi itu Ada setelah Sebelum Membacakan Demikian Injil Tuhan Itu ada saat Hening Sebentar Untuk Merenungkan Sabda Di dalam Ketenangan Mencoba Untuk Melihat Kembali Pesan Kristus Dengan Pengalaman Kita Dipertemukan Di dalam Ketenangan Itu Dan apa Maksud Injil ini Kepada kita Yang sekarang Saat ini Hadir Agar kita Nanti Bisa semakin Sungguh Melatih Kepekaan Hati Mendengar Dan mengenal Suara Roh Kudus Agar kita Juga tidak Sampai Masuk Ke dalam Kebingungan Kecemasan Kekacauan Masuk Dalam Ketenangan Keheningan Dan Merenungkan Begitu juga Nanti Komuni Ketika Lagu Pengantar Komuni Itu Dinyanyikan Kita Masuk Dalam Keheningan Ketenangan Dan Merenungkan Kembali Hosti Yang kita Makan Itu Karena Sabda Yang kita Dengar Telah Menjadi Daging Di dalam Meja Persembahan Lalu Kita Santap Dan kita Merasakan Kehadiran Tuhan Di dalam Hati Kita Dalam Ketenangan Dalam Keheningan Dan Merenungkan 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 Diri Untuk Apa Yang Nanti Kita Lakukan Setelah Kita Pulang Dari Sini Oleh Sebab Itu Saudara-saudaraku Yang terkasih Marilah Kita Selalu Mengenangkan Amanat Kristus Akan Ajaran Ajarannya Lewat Apa Berusaha Terus Menerus Di dalam Proses Kehidupan Ini Mendengarkan Suara Roh Kudus Agar Kita Pun Nanti Bisa Sampai Pada Kedamaian Kedamaian Yang bukan Hanya Sekedar Dari Perang Langsung Damai Atau Dari Kekacauan Langsung Damai Tetapi Kedamaian Sejati Yang Memang Dari Asal Awal Mula Hidup Manusia Sudah Diberikan Kedamaian Bersama Dengan Bapak Marilah Kita Nang Ning Neng 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 Tenang Hening Dan Merenung Di Segala Setiap Tindakan Kita Dan Bertanya Tuhan Apakah Yang Engkau Inginkan Dariku Berikanlah Aku Kedamaian Dalam Menjaga Cinta Kasih Kepadamu Dan Bantulah Aku Melaksanakan Segala Tugasmu Tuhan Memberkati Tindakan 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 Tindakan